Kita sambut bersama, inilah Menteri Kesayangan kita semua, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadi Mulyono, yang meraih penghargaan Person of the Year. Basuki Hadi Mulyono merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinilai sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju, yang telah berhasil menunjukkan prestasi dalam membangun infrastruktur di negeri ini, yang membuatnya dijuluki Dendelsnya Indonesia Baru. Sejak menjadi Menteri pada tahun 2014, Basuki Hadi Mulyono telah merintis proyek-proyek besar yang fenomenal, diantaranya Bendungan Bener Purworejo, Jawa Tengah, yang digadang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, dan pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasik Malaya, Cilacap, yang menjadi jalan tol terpanjang. Di samping itu, Menteri yang terkenal nyentrik dan penyuka fotografi ini, menorehkan prestasi inovasi kerekayasaan bidang sumber daya air, seperti pembangunan 860.015 hektare, jaringan irigasi baru, dan merehabilitasi lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi lama, serta 61 bendungan baru yang dibangun hingga akhir 2024. Menteri Basuki juga melakukan inovasi dalam bidang konektivitas dengan membangun ribuan kilometer jalan tol baru, jembatan gantung, hingga penyelesaian jembatan bentang panjang dengan teknologi Keregated Mortar Busa Pesjatan atau CMP. Demikian pula dalam bidang perumahan dan permukiman, Kementerian Pupera yang dipimpinnya berhasil merenovasi dan membangun 33 venue di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, serta membangun 44.893 unit rusun di seluruh Indonesia dan puluhan ribu unit permukiman lainnya. Pak Don Bosco, ini adalah kesayangan saya juga. Terima kasih pada Metro TV yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan pada kami, bukan saya, kami. Karena tadi videonya itu video Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi terima kasih dengan kerendahan hati saya terima ini. Harapan saya mudah-mudahan Metro TV tidak salah memberikan ini pada kami. Terima kasih.